Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatoni TV tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu disini kami mau membahas biaya ponpes Lirboyo banyak teman-teman kita yang menanyakan soal biaya nah disini kami mau menjelaskan beberapa masalah tentang biaya ponpes Lirboyo saya bacakan biaya ponpes Lirboyo gedung santri baru 20 ribu uang pangkal santri baru 10 ribu buku tiga tokoh 12 ribu buku tata tertib santri 1.800 biaya administrasi 2.500 per tahun perawatan sarana 6.000 per tahun pendidikan dan penerangan 1.500 per tahun rekening listrik 6.800 per bulan SPB 11.400 per bulan pramuka 350 per bulan kesehatan 500 per bulan pengairan 2.250 per bulan kebersihan 2.350 per bulan dana pembangunan 30 ribu per bulan pengembangan sarana 1.000 per bulan jumlah pembayaran tiap bulan 63.100 rupiah untuk biaya madrasah ponpeslir boyo uang sekolah 15.000 per bulan uang pembangunan 10.000 per bulan administrasi 650 per bulan MHM 2.450 per bulan pengembangan sarana 1.000 per bulan rekening listrik bagi yang ibtidakiyah 300 per bulan sanawiyah 300 per bulan aliyah 500 per bulan ibtidakiyah atau SP 300 per bulan kas MHM 2.500 per bulan haul dan haflah akhirusanah 1.500 per bulan muhafadah 1.300 per bulan koreksian kitab 600 per bulan LBM bagi yang sanawiyah 700 per bulan aliyah 700 per bulan perpustakaan bagi yang sanawi 500 per bulan aliyah 500 per bulan musyawaroh 800 per bulan penitipan sepeda 1800 per bulan syarat pendaftaran ponpasler boyo mengisi formulir pendaftaran menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar dengan memakai kopiah hitam dan berbaju putih tapi untuk disarankan bagi teman-teman membawa lebih dari 1 lembar karena buat jaga-jaga bila membutuhkan foto lagi jadi usahakan membawa lebih dari 1 biasanya untuk menjaga-jaga itu membawa 10 lembar untuk semua anudan disiapkan mohon disiapkan fotonya itu membawa dari rumah menyerahkan foto kopi kaka sebanyak 1 lembar dan usahakan jangan membawa 1 lembar untuk menjaga-jaga bawa lebih dari 1 membawa uang pendaftaran dan administrasi yang telah ditetapkan menati tata tertib pondok santren lirboyo jadi yang dibawa dari rumah itu kaka dan foto 3x4 dan dimohon untuk jangan membawa satu saja syarat pendaftaran pendaftaran padrasah pondpas lirboyo mendaftarkan diri ke kantor MHM setiap hari kerja dengan mengisi formulir yang telah disediakan menyerahkan pas foto hitam putih bersetandar ijazah kopiah hitam tidak susun berbaju putih dengan kerah rambut tidak menutupi telinga dan fotonya ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar nah kan disini dibutuhkan lagi fotonya kemudian menyerahkan fotokopi kaka sebanyak satu lembar kakaknya juga dibutuhkan lagi disini membayar uang pendaftaran sebesar 15.000 dan taat dan patuh atas keputusan panitia ujian masuk mengikuti dan lulus tes tulis dan tes lisan materi ujian masuk di pondok lirboyo tingkatan ibtidakiyah kelas 1 tanpa ujian untuk kelas 2 ujian tulis tauhid atau zadul muqtadi ujian fasolatan dan doa doa yaitu mufasolat mulai surat anas sampai alisan alkafirun dan menghafalkan akkoid 50 yang biasa disebut akkoid ceket kelas 3 ujian tulis fikih safinatu sholah dan tauhid zadul muqtadi ujian fasolatan dan doa doa yaitu mufasolat menghafalkan mulai surat anas sampai surat alisan al-qurais dan menghafalkan akkoid ceket kelas 4 ujian tulis sorofnya yaitu koidah nasar dan nahwunya awamil ujian tasrib mulai bab 1 sampai bab 6 kemudian ujian mufasolat yaitu menghafalkan surat anas sampai surat atakasur dan menghafalkan akkoid ceket juga bagi yang tingkatan sanawiyah kelas 1 sanawiyah ujian tulisnya nahwu imriti sorofnya al-maksud dan amsilah dan amsilatu tasrib ujian fikihnya membaca fatul koreb hafalan nazom al-fiah ibn malik 350 baik kemudian hafalannya mulai surat anas sampai surat asyams dan menghafalkan akkoid ceket tingkat aliyah kelas 1 ujian tulisnya balagoh jaharul maknun dan sorof ujian lesan fikihnya yaitu membaca fatul mu'in hafalan adam ukudul juman 300 baik ujian lesan yaitu fasolatan dan doa-doa menghafalkan surat anas sampai surat al-aklah dan menghafalkan akkoid ceket jadwal pendaftaran ponpes lir boyo untuk tahun akademik 2020 dan 2021 ini ini tanggal 6 juni 2020 dan ditutup tanggal 21 juni ini jadwal pendaftaran yang lama kalau yang sekarang itu menurut maklumat lir boyo kemarin dibukanya tanggal 20 juni 2020 dan ditutupnya menunggu informasi yang belum ditentukan tunggu saja informasi penutupannya ya mungkin kira-kira 10 1 bulan setelah pembukaan gitu loh mungkin cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat bila ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh